Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya kira bicaranya besok rencananya nih. Pak Karni memang... Saya gak ingin sampai besok, Anda baru bicara, maka saya potong. Siap Pak Karni. Jadi terus terang Pak Karni, kasus Garuda ini adalah puncak gunung es ya. Kalau menurut saya, bahwa sebenarnya masih banyak kasus besar yang terjadi di BUMN ini, bukan hanya kasus Garuda, kasus Garuda ini adalah kasus kecil sebenarnya. Tapi menjadi perhatian publik. Nah terus terang kami, mayoritas di Komisi 6, sangat mendukung dan mengapresiasi langkah tegas yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir dalam rangka mengambil tindakan tegas. Harapannya seperti apa? Dengan tindakan cepat dan tegas Pak Erick ini bisa memberikan shock terapi kepada seluruh BUMN-BUMN yang ada. Agar direksi-direksi BUMN jangan pernah melakukan penyalahgunaan kewenangan atau keuasaan di BUMN yang mereka pimpin. Harapannya seperti itu. Nah Pak Karni, saya mendengarkan cerita awak kabin, kru tadi. Jadi ini PR banyak nih Bang Arya, mudah-mudahan Pak Erick juga tonton. Jadi menurut saya, kalau memang permasalahan Garuda ini banyak, direksi juga bermasalah. Lalu saya lihat juga, mendengarkan laporan kemana-mana, lalu saya tidak mendengar peran komisaris. Tidak salahnya juga dalam RUPSLB Januari ini, komisaris juga harus kita evaluasi gitu loh. Jadi bukan hanya direksi, tapi juga komisaris. Jangan tanggung-tanggung untuk melakukan perubahan di Garuda. Supaya pembenahan di Garuda ini bisa dilakukan secara komprehensif. Itu soal Garuda. Jadi sekali lagi menurut saya, saya tidak ingin kasus Garuda ini merusak citra. Garuda sebagai flag carrier kita, itu yang pertama. Yang kedua kita juga tidak ingin saham Garuda turun terus, karena ini saham kepunyaan negara kita. Dan harapan kita setelah malam ini kasus Garuda ini bisa kita close. Karena tindakan pemerintah sudah sangat tepat dan cepat. Sekarang Dirjen Biacuke sedang terus melakukan investigasi untuk penyelidikan. Kita tunggu saja hasil penyelidikannya. Lalu yang kedua, Menteri Buemen sudah menggunakan kewenangannya di Undang-Undang nomor 19 tahun 2003. Bahwa beliau berhak mengangkat dan memerhentikan direksi dan komisaris. Dan direksi Garuda itu adalah orang yang diangkat oleh Menteri Buemen. Kalau tidak puas silahkan Anda PT UN. Jadi kita tidak usah berdebat lagi di forum-forum untuk saling membela. Kebijakan sudah diambil. Nah harapan saya yang tidak puas silahkan di PT UN-kan saja Pak Erick Tohir ini. Atau berkirim surat ke Pak Erick. Siapa tahu dipanggil oleh Pak Erick. Nah saya berharap Bang Karni ini kesempatan yang baik ya. Momentum 1-2 bulan Pak Erick ini adalah dalam rangka bersih-bersih Buemen. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Bahwa kasus Garuda hanya puncak Gunung Es. Akan ada skandal besar lagi yang akan terungkap dalam waktu dekat ini. Dalam ILC ini saya sampaikan Pak Erick. Ada kasus Jiwas Raya. Mega skandal yang lebih besar dari senturi. Kami kemarin Kamis. Minggu lalu sudah menerima nasabah Jiwas Raya di Komisi 6 DPR RI. Mereka melaporkan 16 triliun uang mereka tidak bisa ditagih. Ke Jiwas Raya. Bahkan kita baca laporannya Bang Arya. Triliun 3 2019. Utang Jiwas Raya itu sudah 49 triliun. Padahal equity-nya hanya 25 triliun. Jadi ada miss 24 triliun. Jadi kalau bicara Garuda. Garuda itu tidak ada apa-apanya dibanding Jiwas Raya. Dan ini PR. Tapi saya juga mau fair juga. Mau mengapresiasi bahwa sebenarnya Pak Erick sudah bekerja. Dengan dorongan kita untuk melaporkan kasus Jiwas Raya ini ke Kejaksaan Agung. Proses hukumnya berjalan. Tapi kami di Komisi 6 ingin meminta langkah konkret dari Kementerian BUMN. Apa langkah timetablenya untuk menyelesaikan kasus Jiwas Raya ini. Ada 7 juta rakyat Indonesia yang menjadi Najsabah Jiwas Raya. Ini akan menjadi bom waktu di periode kedua Pak Jokowi. Ini yang salah banyak kalau menurut saya. Ada kelemahan Kementerian BUMN periode lalu. Ngapain mereka bisa kecolongan di 2014-2019. Ada mungkin kecolongan OJK. Digaji besar dapat anggaran besar. Kenapa membiarkan proses investasi ini terus berjalan. Dan juga mungkin Direksi Jiwas Raya yang lama. Ini harus diinvestigasi. Banyak sekali masalah BUMN bukan hanya Garuda. Ini PR besar kita. Eric Toyer memberikan harapan. Dan kami di Komisi 6 akan bahu-membahu untuk memukar permasalahan BUMN yang ada. Bukan hanya. Dan permasalahan BUMN ini bukan hanya sengkarut di BUMN atau di Kementerian BUMN. Juga BUMN ini bermasalah disebabkan oleh regulasi pemerintah di Kementerian yang lain. Saya kasih contoh Bang Karni. Ini supaya publik tahu. Misalnya, Semen Indonesia. Perusahaan Semen Nasional Indonesia milik BUMN. Terpaksa membeli hal cim 27 triliun Bang Karni. Berhutang membeli hal cim itu 27 triliun Bang Karni. Untuk menyelamatkan industri Semen Nasional. Dari serbuan Semen Tiongkok. Kalau negara tidak mampu melindungi pabrik Semen Indonesia yang terdiri dari Semen Padang, Semen Gersik, Semen Tonasa itu akan bangkrut dan kita kehilangan pabrik Semen Nasional kita. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Pak Erik harus bicara dengan Menteri Perdagangan. Minta cabut itu namanya Permendak 7 2018. Bagaimana mungkin Indonesia ini surplus Semen 35 juta ton sampai 40 juta ton per tahun Bang Karni. Tapi Menteri Perdagangan buka Permend yang memperolehkan orang impor Semen dan impor Klingker. Bahkan Bang Karni kita surplus sampai 2030 kita tidak butuh impor. Sebentar, sebentar Bang. Lari-lari sudah ke Semen. Ya, sebentar. Ini penting saya sebagai anggota DPR RI Komisi 6 yang membidangi BUMN. Saya ingin sampaikan ke publik. Jadi, sebentar Bang. Jadi, saya ingin sampaikan. Kita tidak butuh pabrik Semen baru juga. Jadi, saya ingin butuh juga kebijakan Pak Erik bicara dengan Menteri Perindustrian yang baru. Jangan sampai menerbitkan izin pembangunan pabrik Semen baru. Karena kita sampai tahun 2030 tidak butuh pabrik Semen baru. Nah, itu contoh soal Semen. Sekarang Bang Karni contoh. Saya kasih tahu lagi. Contoh Krakato Steel. Erik Thohir harus melakukan rekstrukturisasi Krakato Steel dengan nilai fantastis. 40 triliun Bang Karni. Itu rekstrukturisasi terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. 40 triliun. Tapi kalau KS ini kita rekstrukturisasi dan berhasil kita lakukan. Tapi kalau ekosistem bisnisnya tidak kita lindungi. Seperti yang dilakukan prioritas sebelumnya. Bagaimana impor bajai dari China, mudah dengan permendak 22 tahun 2018 yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan Eran dulu. Atau yang lain-lain tidak kita benahi. Krakato Steel yang dibenahi oleh Kementerian BUMN periode ini pasti akan mengalami kebangkrutan jilid kedua Bang Karni.